Oke guys, disini thumbnailnya sudah tersimpan ke memori handphone kalian Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Ichenbo Official Baik, di kesempatan kali ini saya akan share tutorial yang menarik kepada kalian semua Yaitu cara membuat thumbnail youtube pakai handphone android Baik, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info di video menarik selanjutnya Baik, kita langsung saja ke tutorialnya Disini saya menggunakan aplikasi tambahan yaitu aplikasinya bernama Pixel Lab Aplikasi tersebut bisa kalian dapatkan di aplikasi Play Store Oke, langsung saja ke tutorialnya Disini langkah pertama sudah pasti kita buka terlebih dahulu aplikasi Pixel Labnya Kita buka Oke teman-teman, seperti inilah tampilan aplikasinya Oke, jadi disini kalian yang pertama itu harus mengecilkan ukurannya Kalian disini pilih saja menu keempat Lalu disini kalian pilih ukurannya Nah, disini ada beberapa pilihan Banyak sekali Disini kalian pilih saja YouTube thumbnail Nah, kalian pilih Oke, teman-teman disini Ukurannya sudah otomatis berubah menjadi 16x9 Ini adalah ukuran yang disarankan oleh YouTube untuk membuat thumbnail Baik, jika sudah disini kalian pilih OK Nah, disini kalian hapus terlebih dahulu new text-nya ya Kalian hapus Lalu langkah selanjutnya Disini kita harus terlebih dahulu Menambahkan background untuk thumbnail-nya nanti Oke, saya akan menambahkan background-nya dulu Caranya disini kita pilih icon tambah yang ada di atas ini Lalu kalian pilih prom gallery Nah, disini saya akan menambahkan background-nya terlebih dahulu ya Saya contohkan seperti ini Nah, saya akan menambahkan background yang warna hitam saja Kita pilih yang checklist ini Nah, jika sudah seperti ini Kalian tinggal menyesuaikannya saja Kita tarik Seperti ini Nah, jika sudah sesuai Lalu langkah selanjutnya Saya akan menambahkan foto ya Kita pilih icon yang tadi Icon tambah tadi kita pilih lagi Lalu kita masuk ke prom gallery lagi Nah, disini saya sudah menyiapkan fotonya ya Nah, disini saya akan menggunakan fotonya yang ini saja Nah, disini kita bisa mengatur Ukurannya Oke, saya akan sesuaikan dulu ya Nah, jika menurut kalian sudah benar-benar oke Kita pilih checklist yang ada di bawah Nah, disini kalian sesuaikan lagi Kita kecilkan ukurannya Jadi, intinya disini Dalam pembuatan thumbnail itu Sebisa mungkin kalian harus sekreatif mungkin Intinya bagaimana caranya Thumbnail kalian itu menarik Dan video kalian itu bisa di klik oleh orang Seperti itu Kurang lebihnya Oke, kita lanjutkan lagi Nah, jika sudah seperti ini Fotonya sudah terpasang Kalian juga bisa menambahkan efek ya Nah, kalian pilih menu yang ketiga Pilihan yang di bawah ini Kalian pilih yang ketiga Oke, kita geser Disini banyak sekali pilihannya Nanti boleh kalian coba Lalu disini Kita pilih yang ini Yang menu stroke ya Kita pilih Lalu kita aktifkan Nah, disini Kalian bisa menambahkan variasi Untuk foto ya Nah, seperti ini Misalkan untuk warna Disini kalian bisa ubah Sesuai secara kalian Nah, seperti ini Disini saya akan Menambahkannya dengan warna kuning saja ya Biar kelihatan terang Nah, jika sudah Kalian pilih checklist Nah, lalu langkah selanjutnya Kalian disini Pilih lagi Menu icon tambah yang ada di atas Untuk menambahkan text ya Nah, kalian pilih text Lalu disini Kalian pilih edit Nah, oke Silahkan disini Kalian masukkan Text yang sesuai dengan video kalian Seperti apakah Video kalian Dan sesuaikan dengan thumbnail kalian Oke, saya akan mulai Tambahkan text ya Nah, seperti ini Jika sudah Kita klik ok Nah, oke guys Seperti tadi Pada foto ya Kalian juga Tulisan ini bisa Dimodifikasi lagi Atau di sekreatif mungkin lah Bisa kalian ubah Yuk kita mulai Ubah dari warna ya Warna dulu Pilih saja Warna sesuka kalian Saya akan memilihnya Warna merah ya Kalian disini Bisa pilih Ini banyak sekali ya Warna yang bisa kalian gunakan Oke, jika sudah Kalian pilih checklist Lalu kita ke ukuran ya Ukuran textnya Nah, seperti ini Kita tarik saja Oke Lalu selanjutnya disini Kalian Bisa menambahkan font ya Oke, kita klik Nah, disini banyak sekali Pilihannya Silahkan kalian pilih Saya akan menambahkan Yang ini saja Nah, selanjutnya disini Bisa juga kalian Menambahkan background ya Untuk text ya Oke, kita coba Kita aktifkan Nah, kalian pilih Backgroundnya Saya akan pilih Warna putih ya Nah, warna putih Oke, jika sudah Kita klik checklist Nah, jika sudah Seperti ini Kita sesuaikan lagi Ukurannya Kita tarik Nah, lalu disini Kita bisa mengubah Posisinya ya Menyesuaikan Dimana letak yang Paling pas ya Paling pas Nah, jika sudah Kita pilih checklist Nah, seperti ini Kurang lebih Nah, selanjutnya disini Saya akan menambahkan lagi Text ya Kalian pilih Icon tambah yang di atas Lalu pilih text Nah, lalu kita edit Oke, saya akan tambahkan lagi Klik OK Nah, teman-teman disini Urutannya sama seperti tadi ya Kita turunkan dulu Turunkan dulu Biar terlihat Nah, disini kita pilih Ukuran ya Kita tarik Oke, kita geser Kita ke warna Disini saya akan Menyamakannya saja ya Untuk warna Kemudian untuk font ya Untuk gaya Huruf Kalian bisa pilih Disini Banyak sekali Disini saya akan Menyamakannya saja Seperti yang tadi Jika sudah Klik OK Kita tambahkan lagi Background ya Kita aktifkan Saya akan samakan Backgroundnya seperti tadi Nah, jika sudah Disini kita sesuaikan lagi Ukurannya Nah, seperti ini Nah, kita sesuaikan posisinya sekarang Nah, kita klik checklist jika sudah Nah, jika sudah seperti ini Kalian boleh menambahkannya lagi Semenarik mungkin Disini saya akan menambahkan text lagi ya Kita pilih ikon yang di atas lagi Kita pilih ikon yang di atas lagi Pilih text Lalu pilih edit ya Langkah-langkahnya akan seperti itu Akan sama saja ya Kita klik OK Nah, disini kita ubah dulu ya Nah, disini kita ubah dulu ya Posisinya ya Kita turunkan dulu Nah, kita turunkan Oke Lalu kita ubah ukurannya juga Kita sesuaikan Oke Nah, selanjutnya Kita ubah warna ya Warnanya Saya akan samakan saja Seperti yang tadi ya Itu warna merah Lalu kita geser lagi Nah, kita masuk ke Pond ya Oke, kita pilih lagi Oke Lalu tambahkan background Backgroundnya masih sama Nah, jika sudah seperti ini Kita sesuaikan lagi Ukurannya Sampai benar-benar sesuai dengan yang di atas ya Nah, kita ubah lagi posisinya Seperti ini Oke, kita sesuaikan ya Kita rapihkan semuanya Sampai benar-benar rapih Nah, mungkin disini Mohon maaf ya Jika thumbnail yang saya contohkan Kurang menarik ya Mohon maaf sekali Karena disini Saya hanya memberikan contoh saja ya Dan kurang lebihnya Akan seperti ini ya Oke guys Jika menurut kalian Disini sudah benar-benar maksimal Atau sudah benar-benar oke ya Disini kita simpan saja thumbnailnya Kalian disini pilih saja Gambar memori yang ada di atas ini Kalian pilih Lalu kalian pilih yang bawah Save as image ya Kalian pilih Nah, disini Perlu kalian perhatikan Disini banyak sekali pilihan ya Disini kalian minima pilih yang Perihike ya Biar kualitas thumbnailnya Tidak ngeblur atau tidak rusak ya Biar terlihat jernih juga Oke, kita pilih Oke, jika sudah Kalian pilih Save to gallery Kita pilih Kita tunggu Nah, oke guys Disini thumbnailnya sudah tersimpan Ke memori handphone kalian Dan buat kalian Sekali lagi saya ingatkan Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian Nanti mendapatkan notifikasi Jika saya upload video Oke, sampai jumpa Di video tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya